Intro Bagi Anda, pecinta kuliner ekstrim belum lengkap rasanya jika belum mencicipi bekicot goreng khas Tuban. Rasanya yang gurih, renyah, dan pedas membuat masakan ini menjadi salah satu favorit warga di pedesaan Tuban. Olahan masakan ekstrim ini salah satunya digeluti oleh keluarga Jais, warga desa Kasiman, kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Bekicot yang dikenal sebagai hewan yang menjijikan ini, diolah oleh Jais bersama istri dan keluarganya menjadi masakan yang diburu oleh para pecinta kuliner ekstrim. Untuk mengolah bekicot, membutuhkan tahapan yang cukup panjang. Sebelum dimasak, siput darat ini terlebih dahulu direbus di atas bara api hingga hilang lendirnya. Setelah itu, daging bekicot dipisahkan dari cangkangnya dan dicuci sampai bersih. Untuk menghasilkan bekicot goreng yang lezat, daging bekicot digoreng bersama sejumlah bumbu, diantaranya bawang putih, bawang merah, cabai, garam, dan sedikit penyedap rasa. Satu mika bekicot goreng kering ini dijual dengan harga 5.000 rupiah saja. Dalam sehari, warung ini mampu menjual antara 25 hingga 30 mika bekicot goreng. Selain bekicot, warung sederhana ini juga menjajakan makanan lain seperti belut goreng, ceker ayam, hingga jeruan ayam. Para pelanggan tak hanya datang dari lokal Tuban, melainkan juga dari berbagai daerah luar Tuban. Ini jual apa saja ini, Bu? Ya jual itu bekicot sama melut, terus ceker, jeruan, komplit, Pak. Paling larisnya, Bu? Paling laris itu bekicotnya. Itu dimasak apa, Bu? Dimasak bumbu kering, terus cabai, bawang merah, bawang putih, dikasih masaku, garam. Itu dijual berapa, Bu? Satu mika 5.000. Sehari bisa habis berapa, Bu? Ya kadang-kadang ya 25 bungkus, kadang-kadang ya 30 bungkus. Kalau legennya dijual? 10.000, satu botol. Yang ke sini biasanya dari mana saja? Ya jauh-jauh pelanggannya kan sudah banyak, ya ada yang luar kota, ada yang luar Jawa juga banyak. Rasanya yang gurih, renyah dan pedas, membuat bekicot kering khas Tuban ini menjadi salah satu makanan favorit warga. Biasanya para pelanggan menyantap bekicot goreng bersama nasi jagung dan minuman khas Tuban legen. Makan bekicot goreng sama minumnya legen. Bekicotnya rasanya gimana Pak? Gurih, renyah. Pedas gitu ya? Pedas. Kalau legennya? Manis, segar. Sering Pak kayak gini Pak? Sering tiap hari. Siang gitu ya? Ya. Kalau habis kerja. Segar gitu Pak ya? Bagaimana? Anda tertarik mencoba kuliner ekstrim bekicot goreng? Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.